Halo Sobat WPTV, kembali lagi bersama saya Muhammad Aksal dalam program acara RECO, Reportase Kota. Saat ini saya sudah berada di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bagaimana sih proses pengolahan coklat hingga menjadi suatu produk yang dapat dimanfaatkan. Penasaran bagaimana liputannya? Yuk ikuti saya! Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Puslit Koka Indonesia berdiri sejak tahun 1911 dan merupakan satu-satunya lembaga penelitian kopi dan kakao di Indonesia. Dengan lahan seluas 160 hektare yang dikelilingi oleh areal perkebunan kopi dan kakao yang asri, pengunjung juga dapat menyaksikan sekaligus mempelajari pembibitan dan pembenihan, proses pengolahan, sekaligus menikmati secara langsung hasil produksi kopi dan kakao yang berupa minuman, coklat, permen, hingga aiskrim. Kali ini saya akan mengajak teman-teman PPITV untuk melihat proses pengolahan kakao hingga menjadi suatu produk coklat yang memiliki nilai jual. Nah, sebelum masuk ke tempat pengolahan coklat ini, kita diwajibkan untuk memakai beberapa perlengkapan terlebih dahulu, seperti penutup kepala, masker, dan juga jas putih ini. Setelah melalui proses fermentasi, biji kakao kemudian disanggrai hingga mencapai suhu 150 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Penyanggeraian ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada biji kakao. Kemudian, coklat dibuat dengan menggunakan pasta coklat yang ditambahkan dengan bukrosa, lemak coklat, dengan atau tanpa susu, dan bahan-bahan lainnya. Semua bahan tersebut dicampur dalam mixer ini, sehingga akan menghasilkan pasta coklat yang kental dan selanjutnya mengalami proses penghalusan. Proses penghalusan adalah proses pencampuran untuk menghasilkan coklat dengan flavor yang baik dan tekstur yang halus. Dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 sampai dengan 96 jam. Adonan coklat kemudian dihaluskan secara terus menerus dan lestin ditambahkan pada akhir penghalusan untuk mengurangi kekentalan coklat. Proses terakhir yaitu proses pencetakan dan pendinginan. Sebelum pencetakan, coklat cair tadi dijaga suhunya pada 30 sampai 32 derajat Celcius. Untuk kemudian dibawa ke wadah-wadah pencetakan. Selanjutnya, dilakukan pendinginan secara perlahan untuk memadatkan coklat dan kemudian coklat tadi dikeluarkan dari cetakan setelah suhunya mencapai 10 derajat Celcius. Coklat yang sudah jadipun dikemas dan siap untuk dibasarkan. Setelah menyaksikan proses pengolahan coklat, saya pun menyempatkan diri untuk mengunjungi satu-satunya outlet yang ada di sini. Outlet ini terlihat sangat nyaman karena didesain sedemikian rupa seperti kafe yang lengkap dengan baristanya. Di dalam outlet, pihak Puslit Koka menjual beragam produk olahan coklat seperti biskuit coklat, coklat batangan, permen coklat, bubuk coklat, minuman coklat, dan aiskrim. Namun tidak hanya coklat, di sini pun juga menjual berbagai macam produk olahan kopi. Nah, saking banyaknya nih pilihan, saya pun tidak bisa menahan godaan untuk membeli beberapa produk coklat sebagai oleh-oleh kepada keluarga di rumah. Demikianlah liputan reko pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube PPI TV agar dapat menyaksikan liputan-liputan menarik lainnya. Saya Mohd Aksal beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Terima kasih telah menonton!